Intro 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 Halo Traveler, saat ini kita sedang ada di Solo Boyolali nih Desa Solo ini mempunyai pemandangan yang indah loh karena terletak di tengah-tengah gunung merapi dan merbapu Nah sekarang kita akan menuju ke 3 destinasi yang memiliki keunikannya masing-masing Check it out! Halo Traveler, saat ini aku sedang dalam perjalanan menuju Embung Manajar yang berlokasi di Desa Samiran, Kecamatan Solo, Kabupaten Boyolali Jarak tempuh dari Kota Boyolali adalah sekitar 20 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit Embung Manajar terletak di lereng sebelah selatan Gunung Merbabu Menurut peta topografi Google Maps, Embung ini berada di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut Halo Traveler, saat ini aku sudah ada di Embung Manajar dan bisa kita lihat di belakang terdapat pemandangan yang asri bukan? Dan jika kita melihat ke depan terdapat pemandangan dari Gunung Merapi namun sayangnya lagi ketutup oleh awan kabutnya Travelers Dari ketinggian itu, pemandangan ke arah selatan pun begitu terbuka Travelers bisa menyaksikan Gunung Merapi yang begitu gagah dan pada saat cuaca cerah, Gunung Api yang masih aktif itu bisa disaksikan dengan begitu jelas dengan puncaknya yang berpasir dan mengeluarkan asap New Travelers, kita jalan-jalan keliling Embung Manajar Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi jalan menuju lokasi Embung cukup menanjak dan hanya bisa dijangkau oleh sepeda motor Saking menanjaknya, tidak sedikit sepeda motor yang gagal melalui tanjakan terutama yang dipakai berboncengan Namun, di sini Travelers tidak perlu khawatir karena di sini tersedia jasa ojek bagi Travelers dengan hanya membayar sebesar 15.000 rupiah saja Selanjutnya, kita ke wisata kuliner yang terkenal di Selaw Goyalali Halo Travelers, sekarang aku lagi ada di Omajadah Bahrubi yang merupakan salah satu tempat kuliner yang gak boleh kamu lewatin saat main di Selaw Nah, lokasinya sendiri berada di barat Simpang PB 6 Selaw, nih Travelers Penasaran bentuk dan cita rasanya seperti apa? Yuk ikutin aku! Terletak di lereng gunung merapi dan merbabu dengan cuacanya yang dingin Maka dari itu, jadah bakar cocok dipilih untuk dijadikan camilan Jadah sendiri adalah makanan yang terbuat dari ketan yang diolah bersama parutan kelapa Sehingga menghasilkan rasa gurih yang khas Nah Travelers, menu yang ada di Omajadah Bahrubi ini banyak variannya Dan yang aku pesan sekarang itu ada jadah bakar dengan rasa keju susu Terus ada rasa karamel dan ketan dengan topping susunya Yuk kita coba! Rasa gurihnya sendiri berasal dari ketan dan parutan kelapanya Proses penyajiannya pun cukup mudah Jadah dibakar terlebih dahulu dan disajikan bersama serundeng Oma Jadah Bahrubi ini juga menyediakan jadah bakar dengan aneka rasa Dan jadah goreng yang tidak kalah nikmat Harganya pun cukup terjangkau Mulai dari Rp6.000 per pisis hingga Rp20.000 per paket bungkusnya Selain jadah bakar, ada menu lain juga seperti ketan Aneka wedang, susu murni, dan snek yang tidak kalah nikmat Oma Jadah Bahrubi ini juga menyediakan beberapa macam oleh-oleh Yang cocok dijadikan buah tangan untuk keluarga di rumah Halo Travelers, sekarang aku udah sampai di depan Kopi Seloy yang terkenal di daerah ini Nah lokasinya ini tepatnya ada di Desa Samian dan gak jauh dari Oma Jadah Bahrubi yang tadi Nah sekarang aku mau coba belajar buat bikin kopi andalannya Perasaan gak sih? Yuk langsung aja kita masuk Travelers, kali ini aku diajarin langsung oleh pemilik kedai kopi Seloy Untuk membuat kopi Arabica Dimulai dari menggiling biji kopinya, menyaring hingga menyeduhnya Ternyata menanam kopi Arabica ini tidak semudah yang dibayangkan Seperti berenang melawan arus, pemilik kedai kopi Seloy ini berani menanam kopi Arabica Yaitu jenis tanaman yang jarang digarap oleh petani di daerah asalnya Kopi Seloy ini merupakan tempat yang wajib anda kunjungi bagi para pecinta kopi Atau bagi anda yang ingin menikmati kopi di cuaca yang dingin Sembari menikmati pemandangan Gunung Merapi Harga yang ditawarkan pun standar sekisaran 15 hingga 30 ribu rupiah setiap cangkirnya Nah Travelers, di Kopi Seloy ini terkenal dengan kopi Arabicanya lho Dan tadi kan aku udah coba buat belajar bikin kopi Arabicanya Sekarang waktunya aku buat cobain langsung Yuk! Kopi dari jenis Arabica ini memang jarang ada yang tahu Cita rasa yang balance dengan bodi yang tipis dan earthy Dan aromasi trik yang khas Kapan lagi bisa minum kopi dari pemilik kebunnya langsung? Terima kasih sudah menonton!